Ya, welcome back di segmen IP Awards CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten di sektor properti yaitu Sabta Usaha Gemilang Indah atau dengan kode emiten SAGE yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, untuk SAGE sendiri akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Maret 2023 dengan harga penawaran di 100 hingga 125 rupiah dengan saham yang ditawarkan sebanyak 16 juta 100 ribu lot atau market capnya sendiri bisa lihat di samping saya berkisar sekitar 161 miliar hingga 201 miliar rupiah. Nah, yang menariknya lagi akan ada waran gratis nih dengan rasio perbandingannya 4 banding 5 atau setiap pembelian saham baru SAGE 4 akan mendapatkan 5 waran gratis. Nah, lalu untuk apa nih dana IPO dari SAGE? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Ya, bisa lihat di slide di samping saya. Di sini dia ada beberapa penggunaan dana IPO dari SAGE. Untuk yang pertama sekitar 113 miliar akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada PT. Multimandiri Persada MMP. Jadi memang salah satunya adalah untuk pembayaran hutang atau punasan hutang ya. Lalu yang kedua untuk sekitar 30 miliar ini akan dipakai untuk ekspansi atau digunakan untuk pembangunan proyek perumahan Cibinong New City. Jadi SAGE ini mendapatkan proyek baru atau proyek besar untuk membangun Cibinong New City di Superblock di Cibinong. Lalu untuk yang ketiga sekitar 10 miliar juga dipakai untuk Cibinong lagi namun untuk pembelian tambahan lahan. Lalu yang terakhir sisanya akan dipakai untuk modal kerja operasional. Nah, menariknya salah satunya ini akan dipakai untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, lalu seperti apa bisnis dari SAGE? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Ya, kita bisa lihat di sini valuasi atau rasio keuangan dari SAGE. Bisa dilihat BV-nya atau harga kewajarannya, book value-nya berada di 34 hingga 40 rupiah. Sedangkan saham yang ditawarkan tadi harga IPO-nya adalah 100 hingga 125 rupiah. Yang kita bisa lihat PBV-nya menjadi 2,8 hingga 3,13. Nah, menandakan bahwa memang saham SAGE ini cukup mahal ya dibayar atau dijual dengan 2 kali lipat hingga 3 kali lipat lebih mahal. Lalu untuk gross profit margin-nya berada di 49 persen. Untuk kita lihat gross profit margin di 49 persen ini cukup baik ya. Menandakan selisih antara pendapatan dan beban pokok dari SAGE ini margin-nya atau keuntungannya sekitar 49 persen. Lalu untuk NPM-nya berada di 22,89 persen. Nah, ini laba bersihnya sekitar 22 persen. Ini juga cukup baik di sektor property untuk SAGE. Lalu untuk return on equity-nya atau ROE-nya berada di 3,89 persen. Ini cukup kecil ya. Menandakan bahwa kemampuan pengelolaan modal terhadap laba bersihnya ini cukup kurang efisien. Lalu untuk ROE-nya juga atau return on asset-nya ini juga cukup kecil berada di 1,75 persen. Ini menandakan pengelolaan aset terhadap laba bersihnya juga kurang efisien. Lalu untuk secara hutang, kita bisa lihat di secara dare-nya atau debt equity rasionya berada di 122 persen atau di atas 100 persen. Ini juga cukup agak sedikit bikin was-was ya karena hutangnya ini cukup banyak. Tapi memang rata-rata untuk sektor property ini hutangnya rata-rata berada di 100 persen, di atas 100 persen. Lalu untuk cash rasionya ini cukup menarik ya karena berada di 0,35 persen. Ini angka yang cukup sangat kecil banget. Jadi kalau kita bisa lihat untuk cash rasionya atau cash-nya itu hanya berada di sekitar 0,35 persen. Jadi likuiditas untuk membayar hutang dari cash-nya itu cukup kecil ya. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan pendapatan usahanya? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya di sini ada bisnis dari sage. Kalau kita lihat di sini adalah bisnisnya adalah bidang property ya. Jadi bidang property untuk mengembangkan residential dan juga komersial. Nah tadi salah satunya dia sedang mengerjakan proyek besar yaitu Cibinong New City yang berada di Cibinong Bogor. Nah untuk proyeknya yang sudah dijalankan untuk Cibinong New City ini ada tiga nih rata-rata ada residential yaitu Kamalahos, Lavanaos dan juga Ruko Portiko. Nah untuk proyek yang akan dikerjakan nantinya setelah IPO yaitu ada apartemen, gedung perkantoran, shopping mall dan juga luxurious hotel. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan labanya? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita bisa lihat di sini untuk labanya di tahun berjalan ini per 31 Agustus ini minus 4,1 miliar. Lalu per 31 Agustus 2020 dia menjadi surplus 4,6 miliar. Ini naiknya sekitar 200 persen. Nah pertumbuhan laba ini berakibat atau disebabkan dari meningkatnya penjualan rumah hunian di tahun 2022. Sehingga laba di tahun 2022 atau per 31 Agustus itu dia menjadi surplus di 4,6 miliar. Lalu untuk Sageni juga akan membagikan dividen sekitar 20 persen dari laba 2023. Nah kita bisa simulasikan kira-kira kasnya Sageni mampu atau tidak membagikan dividen. Ini saya ambil contoh laba bersih tahun berjalan periode 31 Agustus 2022. Di sini laba bersihnya ada 4,6 miliar. Lalu kalau tadi dividennya dia membagikan sekitar 20 persen, kita kalikan saja 20 persen dari 4,6 miliar. Hasilnya sekitar 939 juta. Lalu kas per 31 Agustus 2022 itu hanya berada di 482 juta. Dia butuh uang keluar untuk dividen sekitar 900 juta. Lalu kasnya hanya ada 480 juta. Otomatis kasnya jadi minus 456 juta. Nah ini menandakan bahwa memang kemampuan kas dari Sageni ini tidak mencukupi untuk membagikan dividen kepada para investornya. Karena kalau kita lihat tadi cash rasionya itu hanya 0,35 persen. Jadi untuk pembagian dividen per 31 Agustus ini bisa kita lihat atau simulasikan bahwa memang kasnya tidak cukup. Nah lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Sageni? Oke ini ada kompetitornya dulu ya. Jadi ada kompetitornya Sageni yaitu Ciputra Development atau dengan kode emiten CTRA. Ini kalau bisa lihat di samping saya. Di sini kita sandingkan Sageni dan juga Ciputra Development. Untuk BV-nya sendiri Sageni berada di 3540. Harga IPO-nya 100 hingga 125. Lalu untuk CTRA harga BV-nya atau kewajarannya 982 dan harga saham per tanggal 22 Februari di 935 atau lebih kecil. Ya memang untuk secara harga kewajaran CTRA lebih unggul ya karena lebih murah dibandingkan Sageni. Sedangkan Sageni ini harganya 3 kali lipat lebih mahal. Bisa dilihat dari PBV-nya sudah di atas 3 lalu sedangkan CTRA masih di bawah 1 di 0,95. Lalu untuk Gross Profit Margin-nya ini dua-duanya cukup baik ya. Karena secara margin-nya atau keuntungannya mereka sudah berada di atas 40 persen. Untuk Net Profit Margin-nya juga keduanya cukup baik. Untuk Laba Bersih mereka mampu menghasilkan di atas 20 persen. Nah lalu untuk Return on Equity-nya di sini kita bisa lihat CTRA lebih unggul ya di 11,16 persen. Ini menandakan bahwa CTRA lebih efisien dalam mengelola modal terhadap Laba Bersih. Lalu untuk Return on Asset-nya dua-duanya ini tidak cukup baik ya karena berada di bawah 5,9 persen. Untuk SAGE berada di 1,75, untuk CTRA berada di 4,92. Jadi untuk pengelolaan aset terhadap Laba Bersih-nya ini cukup kurang efisien. Lalu untuk secara hutang seperti yang saya bilang tadi untuk rata-rata sektor properti memiliki hutang yang memang cukup banyak ya atau di atas DARE 100 persen. Jadi keduanya memang untuk pengelolaan pembayaran hutang terhadap modal ini DARE-nya sudah berada di atas 100 persen. Nah lalu cash ratio-nya ini kita bisa lihat tadi SAGE untuk kasnya hanya sebar kisah sekitar 400 juta atau setara dengan 0,35 persen. Sedangkan CTRA itu berada di 81,57 persen. Kita bisa lihat bahwa kas CTRA lebih banyak dibandingkan SAGE jadi secara likuiditas CTRA lebih baik. Nah lalu bagaimana dengan prospek dari SAGE? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya bisa lihat di yang pertama PT Sabta Usaha Gemilang Indah atau SAGE ini sedang mengerjakan proyek yang seperti saya bilang tadi Cibinong New City. Jadi Cibinong New City ini akan menjadi salah satu pusat bisnis di daerah Bogor. Nah makanya bisnis ini atau proyek ini cukup besar ya sehingga SAGE ini cukup beruntung bisa mendapatkan proyek tersebut. Lalu Indonesia Property Market Index ini menunjukkan ada kenaikan proyek di kuartal 3 2022 atau sekitar 4,9 persen. Nah ini bisa menjadi acuan juga di 2023 sektor proyek optimis bertumbuh di tahun 2023. Lalu untuk BI masih mempertahankan suku bunga di 5,75 persen. Yang menandakan bahwa ini akan berimbas baik juga untuk sektor properti karena tidak akan ada kenaikan biaya untuk material proyek dan juga tidak akan berimbas kepada kenaikan harga properti. Nah ini harapannya nanti masyarakat Indonesia akan banyak yang membeli properti dan meningkatkan penjualan dan kinerja dari sektor properti. Lalu yang terakhir nih dapat dilihat juga dari pertumbuhan KPR dan KPA-nya bahwa untuk KPR atau kredit pemilikan rumah dan juga apartemen ini naik sekitar 7 persen di kuartal 3 2022. Nah ini menandakan juga sentimen optimis ya untuk di 2023 bahwa KPR dan KPA akan meningkatkan lagi kinerjanya karena kita lihat juga untuk Cibinong New City ini tadi ada apartemen dan juga rumah hunian. Nah lalu kira-kira untuk Saga ini layak beli atau tidak? Ya kalau kita lihat secara valuasi memang Saga ini terbilang mahal ya. Harganya kita harus membayar 3 kali lipat lebih mahal lalu cashnya ini super kecil atau berada di 0,35 persen. Nah tapi kita bisa mengapresiasikan kepada Saga yang dia bisa mengubah rugi menjadi laba. Kita lihat tadi bahwa per 31 Agustus 2022 Saga ini mengalami kerugian sehingga berubah atau turn around di 31 Agustus 2022 menjadi laba. Nah ini kita bisa apresiasikan namun untuk prospek dari sektor properti kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 naiknya masih fluktuatif dan untuk di 2023 ini masih optimis ya tapi belum kejadian. Jadi mungkin untuk Saga ini untuk saat ini belum layak beli tapi ketika nanti listing atau mungkin harganya sudah diskon dan sektor properti booming di 2023 ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi ini disclaimer on ya teman-teman ini balik lagi ke tangan para investor. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk IPO hari ini saya kembalikan ke Safrina.